Intro Tadi sudah dijelaskan tentang cara berpikir Nabi bersabda Muto gabla anta muto Matilah kamu sebelum mati Yang dimaksud mati disini adalah Olah ruh anda Upayakan sehingga ruh yang paling dalam Tapi sempat dalam sirul asro disebutkan Yaitu ruh al-kudsi keluar dari badanmu Tanpa anda harus tahu Ini jangan sampai nunggu-nunggu lagi Gimana sih rasanya keluar ruh itu Saya sendiri belum tahu Ada orang pulang dari Mekah Datang kesini merangkul-rangkul Terima kasih Pak Kiai Pak Kiai membantu saya disana Padahal kita gak berangkat Yang gitu-gitu gak aneh dalam tarikat pak Bukan sebuah kehebatan Itu biasa itu Pak Jojen buka-buka Siri buka-buka rahasia Rahasia menurut yang belum tahu Gitu-gitu bukan rahasia Dan memang itu tugas dari Allah Ini manusia yang ini Yang disebut tadi jasmani Yang disebutkan jasad ini Mohon maaf Ini casing ini Penting-penting Contohnya seperti pisang Pisang ada apanya Ada kulitnya Dan ada Dalamnya Saya mau nanya Kulitnya dulu yang tumbuh Dalamnya dulu Itu yang hijau kecil itu Calon kulit Lama-kelamaan ada isinya Lalu kulit berjasa Maka dia melepas diri Tinggal anda makan dalamnya Pikih itu syariah itu ibarat Harus ada syariah Ya Betasau tanpa syariah Zindi Syariah Pikih tanpa tesau Pasih Tinggal mau pilih mana Terpadu dua-duanya Adalah Tahki Tahakuk Disebut Kalau anda ingin melihat Ada mayat berjalan Mayat berjalan Mungkin Bukan Abu Bakar Abu Bakar Itu oleh Rasulullah Disebutnya Mayat berjalan Apa Badannya hidup disini Tapi kolbunya Ruhnya sudah ke alam Sangat Sudah sangat Tersambung dengan Allah Al-Mu'min Yandiru binurillah Alladihulikum minhu Seorang mu'min Melihat dengan cahaya Allah Kepada apa dia Diciptakan Bahkan Sayyidina Umar Pernah berkata Ro'a Rabbi Kolbi Binuri Rabbi Ro'a Rabbi Kolbi Sudah melihat Kalbuku sudah melihat Tuhanku Dengan cahaya Tuhanku Hati-hati Bukan melihat dengan Mata ini Tapi melihat dengan mata Batin Seperti Kemarin Melihat Taplak Padahal taplaknya dibuat oleh Mbak Iis Ya Oleh istri Sang istri Maka ketika Mas Kujang melihat taplak Tembus kepada siapa Itulah disebutkan Ru'ya Tullah Itu Jangan dianeh-anehkan Jadi sulit Akhirnya Wah kita bukan Kelas untuk melihat Allah Kelas semuanya Bisa semuanya Jelaskan Latih semuanya Ya Bisa Bisa Ini apa ini Selapai Sabu tangan Sabu tanganku Ya Sabu tangan Lihatkan kan Ini langsung dari langit Turun begini enggak Oh enggak ya Dibuat ya Ada bahannya ya Dari apa ini Dari benang-benang Kain dari apa tadinya Dari kapas Kapas dari apa Di mana tumbuhnya Di tanah Kata Al-Burdah Pohon itu Di bumi Bumi asalnya dari mana Dari Nur Muhammad Nur Muhammad dari mana Dari Nur Jamalillah Maka melihat ini Kalbu tembus kepada Kalbu menyebut nama Itu melihat Allah itu Kok disulit-sulit sih Semua orang juga bisa Bapak bisa? Udah bisa? Udah bisa Ihsan udah Ini Ihsan ngawang-ngawang Terus umur hidup Gak ada yang ngamalin Oh Ihsan sih bukan kelas kita Kelasnya para wali Wali lagi Wali-wali daya Rukyatullah ta'ala Atas lu pintunya Melihat Allah dengan Dengan penglihatan Tidak bisa dilihat sekarang Tetapi Yang dilihat sekarang adalah Sifatullah Sifat-sifat Allah Di dalam Cermin kolbumu Sudah ada Asmahul Husna Belum Sudah ada Di masjid-masjid ada tulisannya Al-Qudus Assalamuala Nah saya mau nanya Di tiang ini ada Asmahul Husna Nggak? Mana? Sebenarnya Dalam semua makhluk ini Ada asmah Allah Kenapa dia kuat? Karena ada Al-Qawi Kenapa dia terlihat? Karena ada Al-Zohir Sekian asmah Allah Dalam setiap benda itu Ada asmah Allah Semua Dalam diri kita ini Penuh asmah Allah Aku tiupkan ruhku Kepadamu Bukan ruhku Sekedar nyawa hidup Asmah Allah Sudah ada pada diri Allah Al-Alim Kita pun punya ilmu Allah Al-Basir Kita pun melihat Allah Kita pun mendengar Ini sudah ada Asmah Allah Mungkin No, no, no No, no, no No, no, no Sepersekian begitu ya Diberikan pada kita Itulah Khalifah Jadi sebenarnya Bukan mencari ilmu Yang belum ada Sudah ada pada diri Tinggal dibuka Dibongkar diri Mungkin orang menduga Oh mas Ilmu dimana-mana Di badanmu ini Penuh ilmu Asmah Allah Sifat Allah Sudah tersalur Pada diri kita Tinggal menimbulkan Kesadarannya Yang belum kan Kesadarannya Saya mau nanya Dari kemarin Saya nanya terus nih Allah dekat apa Jauh Yakin Apakah selamanya Kita merasakan Kedekatan Allah Selamanya Merasakan Kedekatan Allah Ya syukur Kalau sudah Namanya berhasilan Kalau belum Ya upayakan Gitu aja Jadi Bapak yang bukan Ulama bisa Mungkin menurut Bapak Oh kalau ulama Masih mungkin Kalau saya bukan Ulama aja Banyak yang enggak Kalau dia enggak Mau belajar Dari mana Mau dapat pengetahuan Jangan diduga Bahwa ulama Pasti sudah Meripat semua Belumpah Jujur Mohon maaf Para ulama Jangan merasa Dirdahkan oleh saya Tiga saya nanya Bapak Tarikatnya mana Jalurnya dari mana Pengamalannya bagaimana Zikirnya mana Posesi enggak usah Perlu tarekat-tarekat Jadi Yang enggak pakai Oh yaudah Enggak bisa Kalau enggak pakai Enggak bisa Enggak bisa menembus Bukan kata saya Lihat Syekh Amin Al-Kurdi Saya selalu pakai referensi Saya Orang yang sering ditugaskan Dalam bahsulma saya Enggak berani memutuskan sesuatu Tanpa marojek yang jelas Begitu pula Batu tidak akan pecah Tanpa dipukul dengan kuat Apalagi kolbu Ini menjadi besar Kenapa dalam terikah Ada terikot yang Zikirnya Ompak-sampak kuat Antara lain itu Harus dengan kekuatan Galallahu ta'ala Ini mengambil dari Sirul ashror ini Kan disebut di bawah Bahwa Metahu sedur Mengambil dari puluhan Kitab-kitab tesawuf Orang istiqomah Istiqomah Terus dawang berupaya Untuk lurus Dalam mengemalkan Sebuah metoda Maka akan Aku limpahkan kepada dia Dan aku kucurkan kepada dia Air yang sejuk Maksud